Hai cuman-cuman people, balik lagi bareng gue Chris dari SISIAN Indonesia. Di konten kali ini, gue bakal berikan sebuah berita yang datang dari dunia e-sport nih. Karena yang kita tahu, mulai tanggal 10 Agustus lalu, kejuaraan piara presiden e-sport 2022 sedang berjalan. Dan usut punya usut, nantinya menjadi pemenang di kejuaraan piara presiden e-sport tahun ini akan maju untuk memakili Indonesia di kejuaraan e-sport tingkat dunia. Yaitu kejuaraan e-sport IASF pada tahun 2022 yang diadakan di Bali pada bulan Desember nanti. Oh iya, sebelum gue lanjut masuk ke berita seru ini, jangan lupa untuk subscribe channel Youtube SISIAN Indonesia sebagai dukungan agar kita lebih semangat dalam menyajikan berita-berita serta informasi seputar dunia kriptokuransi. Ikuti juga sosial media SISIAN yang lainnya, linknya gue tulis di kolom deskripsi ya. So langsung aja let's check this crypto news today. Sebelum gue bahas NFT dari salah satu organisasi atau kelompok e-sport besar di Indonesia ini, gue bakal ngenalin lo tentang e-sport dulu ya. Kalau lo adalah seorang yang suka game, pastinya istilah e-sport ini sudah nggak asing lagi. E-sport atau biasanya juga dikenal dengan olahraga elektronik ini menjadi salah satu cabang olahraga baru yang ternyata sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan saat ini kompetisi game ini sudah diadakan sampai tingkat internasional. Pemain dalam e-sport sendiri dari tim yang bermain game untuk melawan satu sama lain pada tingkat profesional untuk memenangkan sejumlah besar uang sebagai hadiannya. Serunya, pertandingan e-sport yang memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia ini pada tiap pertandingannya pasti diikuti dan ditonton dan dihadiri secara langsung maupun secara online. Game yang dipertandingkan dalam kompetisi e-sport pun sangat beragam. Contohnya adalah Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Kalafdati, PUBG, Overwatch, Mobile Legends, dan banyak lagi. Nah, e-sport ini beda loh sama main game yang seperti biasanya yang hanya untuk mengisi waktu luang. E-sport ini bisa dibilang adalah sebuah profesi karena kan pemain e-sport ini bermain game untuk menjadi profesional dan mendapatkan juara dalam sebuah kompetisi. Dan lagi, atlet e-sport pun sama seperti atlet cabang olahraga lainnya. Mereka mengenakan seragam layatnya atlet olahraga dan juga bermain bersama serta berlatih dan dilatih oleh secara profesional. Dan lagi, atlet e-sport pun sama seperti atlet cabang olahraga lainnya. Mereka mengenakan seragam layatnya atlet olahraga, bermain bersama tim, berlatih dan dilatih secara profesional, berbadan hukum, dan sama-sama meraih gelar juara untuk mengharumkan nama negara maupun individu. Bahkan para atlet pun juga tetap diawasi soal kebugaran dan ditempa mentalnya loh. Oh iya, atlet e-sport juga mengenal adanya perjanjian kontrak. Juga terdapat pula istilah transfer pemain seperti pada cabang olahraga sepak bola. Jadi, kalau ada yang melanggar perjanjian kontrak tersebut, pastinya akan dikenakan sanksi. Di Indonesia sendiri, e-sport sudah memiliki sebuah naungan yang disebut PBESI atau Pengurus Besar E-Sport Indonesia. E-sport ini pun sudah tercatat dan menjadi olahraga yang ada di bawah prestasi KONI. Karena seperti yang kita tahu kan, di Indonesia sudah ada pertandingan e-sport resmi tingkat nasional seperti PON dan beberapa lainnya. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga menggagas sebuah pertandingan tingkat nasional yang diberi nama Piala Presiden E-Sport. Di tahun ini, turnamen tersebut sudah memasuki edisi keempat. Selain itu, karena e-sport di Indonesia juga sudah sangat berkembang, akhirnya banyak komunitas ataupun organisasi yang menjadi wadah atlet-atlet e-sport nasional seperti BOOM, EVOS, dan RRQ. Ternyata, para penggiat e-sport ini pun nggak luput dari ketertarikan pada dunia webtree dan kripto lho. Tim dan organisasi e-sport seperti RRQ, EVOS, dan BOOM ini mulai masuk ke dunia webtree dengan membuat NFT maupun game metaverse. Dalam tim RRQ yang dikenal sebagai tim e-sport kenamaan tanah air ini, mereka bekerja sama dengan Avarik Saga untuk membuat game metaverse berbasis blockchain. Bisa dibilang, proyek yang mereka kerjakan ini merupakan proyek game dengan mekanisme play-to-earn. Di dalam kerjasama ini, RRQ akan membentuk tim dan bermain dalam Avarik Saga, serta membantu memperkenalkan game tersebut dan mendorong promosi game metaverse berbasis blockchain di Indonesia, khususnya bagi komunitas gamer dan investor kripto. Pronsep Avarik Saga ini terinspirasi dari game RPG Jepang yang mengkombinasikan pengalaman game modern dengan teknologi metaverse dengan teknologi blockchain. Syarat untuk bermain game ini adalah tiap pemain harus memiliki minimal 3 karakter NFT Avarik Saga terlebih dahulu. Karakter-karakter ini bisa diperoleh dengan menukarkan Ethereum dengan NFT Avarik Saga di platform OpenSea. RRQ melihat peluang lain selain mencari pengalaman dan seru bermain game, ini juga merupakan salah satu alternatif investasi di dunia NFT dan bisa memperoleh pendapatan tambahan. Jika sudah bermain game Avarik ini, nantinya pemain akan mendapatkan token aset penukaran berupa token asli Avarik yang bernama 4Term dan AVRK. Bagaimana? Apakah tertarik mencoba gameplay to earn berbasis blockchain satu ini? Berbeda dengan RRQ. Boom yang merupakan salah satu organisasi e-sport terbesar di dunia ini merilis NFT untuk tim mereka lewat platform Web3 e-sport yang bernama e-sport. Dan rilisan NFT mereka memiliki beragam utilitas tambahan bagi pemiliknya. NFT yang dihadirkannya pun berbentuk unik dan generatif. Selain itu, akan ada NFT drops yang termasuk multitasking rewards serta governance dan juga voting rights jika pengguna memiliki token YESP. For your information nih, NFT boom e-sport sendiri nantinya akan berada di marketplace yang dikembangkan berdasarkan grant dari Polygon Studio. Oh iya, salah satu NFT yang terkenal, Gozali Everyday juga menggunakan Polygon loh mintingnya. Keuntungan yang mempunyai NFT boom ini adalah bisa mendapatkan akses prioritas untuk JRC bertanda tangan pemain boom, merchandise drops, dan whitelist untuk rilis NFT berikutnya. Selain itu, boom juga akan menghadirkan akses Discord Triford serta IM dengan para pemain boom termasuk live stream latihan mereka. Menarik sekali bukan? Penggemar pemain boom harus punya nih NFT-nya. By the way, NFT ini bukan hanya untuk koleksi dan mendapatkan keuntungan yang gue sebutin tadi loh, tapi juga bisa hold untuk akses utilitas dan investasi. Jadi, kalau art dari NFT-nya bagus dan unik, nantinya bisa naik dan kemudian bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Sebenarnya, selain YESP.Boom juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan Web3 lainnya dalam meluncurkan NFT. Tapi sejauh ini, proyek terbesar yang paling dikenal adalah NFT-boom bersama YESPORT ini. Selanjutnya, tim esport Indonesia yang masuk ke dunia Web3 ada EVOS. Siapa sih nggak kenal EVOS? EVOS ini mengukir banyak prestasi di rana nasional hingga internasional. Mereka mengalui perjalanan di dunia Web3-nya dengan membuat sebuah game play-to-earn bernama Avaric Saga. Sama seperti RRQ. Kerjasama EVOS dengan Avaric juga membuat sebuah game metaverse RPG berbasis NFT. Selain itu, beberapa kesempatan kemudian, EVOS mencoba membuat sebuah proyek NFT kolaborasi dengan Soros Dreamwalk. Yang berbentuk 10.000 NFT unik, yang dibuat random sesuai dengan tema avatar milik EVOS. NFT avatar yang disebut Dream Machine ini minting di blockchain Ethereum juga, jadi bisa dibilang gas fee-nya tergolong murah. Nggak cuma sampai sini aja, proyek besar EVOS terus berdatangan. Selanjutnya EVOS bekerjasama dengan Uninterested Unicorn dalam merilis NFT-nya sendiri melalui proyek koleksi mythical unicorn. Menurut rilisnya, koleksi tersebut disediakan untuk influencer NFT dan blockchain menjadi tim esport pertama yang ditampilkan. Tujuan pembuatan NFT ini pun untuk memperkenalkan penonton esport dalam game ke ruang NFT. Karena dengan menjelajahi dunia web 3 dalam bentuk NFT ini, bisa sangat menguntungkan dari segi finansial maupun hobi. Kalau menurut gue, proyek EVOS bersama dengan Uninterested Unicorn ini adalah salah satu langkah yang sangat baik. Karena kalau dilihat dari portfolio Uninterested Unicorn sendiri, mereka sudah memiliki ikatan dengan esport melalui pemilik Next10 Labs, yang mendirikan organisasi esport C-Team Flash. Jadi proyek ini bisa dibilang langkah atau jembatan bagi EVOS agar namanya lebih dikenal dan bisa mendunia. Apalagi Ivan Yeo, selaku CEO EVOS, juga memiliki ketertarikan dalam menjelajahi dunia baru dalam NFT. Pastinya dia akan terus mencari jalan untuk EVOS dalam melebarkan sayapnya di kancah web 3, khususnya sektor NFT. Nah, segini dulu nih informasi yang bisa gue berikan mengenai tim-tim esport yang masuk ke dalam dunia web 3 dan kripto. Kalau lo punya list TimeSport mana lagi yang memiliki NFT dan lainnya, bisa tulis di kolom komentar kita. Sampai ketemu di konten Sision Indonesia selanjutnya. Bye-bye, chon-chon people.